Oke, kalau format untuk UAS memang tidak ada format tulisan yang bagus, jadi dipersilahkan kalau mau tulisan bebas seperti UTS kemarin. Karena fokus utamanya bukan pada formatnya, bukan pada tulisannya, tapi saya kepingin tahu setelah proses selama satu semester ini kalian dapat apa. Itu konsumen saya sih. Apakah materi yang saya sampaikan ini sudah cukup diterima itu nanti sebagai koreksi ke saya, sebagai feedback dari apa yang kalian hasilkan. Jadi dipersilahkan modelnya apapun, karena saya akan fokus ke konten yang coba kalian sampaikan. Itu sih kira-kira. Jadi ini nanti juga saya mungkin ada sedikit paparan, kira-kira kalau sebelumnya di pertemuan sebelum-sebelumnya atau di penjelasan sebelumnya kan bentuk paper, pemikiran, dan segala macam kalian sangat luas. Nanti di paparan ini saya akan sampaikan mungkin bisa kaitkan dengan proyek studio kalian, stupa kalian. Seperti apa nanti ada penjelasannya sedikit. supaya tidak kebingungan mencari kasus yang lain lagi. Silahkan manfaatkan kasus stupa anda kalian. Itu sih. Kira-kira supaya nyambung. Karena kan ketika di awal ada yang coba mengkaitkan atau mencoba mendapatkan pemahaman lebih. terutama untuk menyusun konsep dan segala macam. Oke, ini sudah berjalan. Di samping minimal saya ingin memberikan ke kalian ada beberapa pemikiran atau feedback dari kalian. Itu yang lebih penting. Gitu sih, Thomas. Nanti sampai dengungnya. Oke, enggak apa-apa. Lut, putih ya. Enggak harus. Ini makanya saya di awal ini beberapa yang hadir, enggak apa-apa. Saya tanya aja. Kalau yang belum nanti bisa lewat rekaman atau nanti di-share di WA Group. Minimal apakah sudah ada kepikiran atau blank sama sekali? Saya takutnya blank sama sekali. Karena kesibukan tugas yang lain sih. Saya paham benar. Gitu, Thomas. Gimana ada lagi? Kepikiran apa, Thomas? Kira-kira. Belum ada. Ini sambil nunggu yang lain, enggak apa-apa. Saya sedikit menjelaskan aja. Karena saya rekam ya, nanti mungkin bisa teman-teman yang lain saksikan lewat rekaman dan kemudian diskusi lewat. Toh, minggu depan juga masih ada. Minggu depan ada kesempatan untuk kita diskusi proyek kalian seperti apa. Jadi kan tema-tema besarnya untuk kuas itu sebenarnya menggabungkan atau memberi koneksi terhadap kemanusiaan, asetektur, dan AI. Atau kalau mau diperluas lagi teknologi terkini. Kalau kemudian kita pahami kita pahami kemanusiaan secara definisi kan, di UTS kemarin beberapa dari kalian sudah menyebutkan atau minimal sudah ada beberapa kata kunci. Di sini saya ingin meng-highlight aja, menegaskan lagi bahwa kemanusiaan itu ya tentang manusia pasti. tentang bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain dan ini tadi. Quality of being kind, kualitas hubungan itu kebijakan, kebijaksanaan. Kebijaksanaan, kemudian lebih ke empati, simpati, dan segala macam. Dan kualitas-kualitas hidup, kualitas interaksi sosial, kualitas kehidupan yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Itu yang poin-poin penting di dalam kemanusiaan. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan hubungan kita antar manusia. Meskipun di mata kuliah ini, jujur saya merasa justru di titik ini menjadi sangat lemah. Kita interaksinya, interaksi yang sangat tidak manusiawi. Menggunakan zoom meeting dan segala macam. Bahkan sampai catatan terakhir saya, kita terutama dari sisi saya, bolak-balik janjian untuk ketemu muka juga tidak berhasil. Karena kesibukan dan segala macam. Itu kesalahan saya. Terutama justru di bagian paling penting di pembahasan mata kuliah ini, yaitu kemanusiaan. Tapi oke lah, itu kata-kata kunci yang bisa kita garis bawahi untuk kemudian menyusun apa itu kaitan kemanusiaan, arsitektur, dan AI. Kalau secara sederhana, AI juga mencoba berpikir, mencoba berperilaku, mencoba beranalisis seperti manusia. Kemudian tipe-tipe dari AI itu ada empat. Reaktif, kemudian tentang memori, tentang cara berpikir, dan kepedulian. Jadi ini tipe-tipe pengembangan dari teknologi AI itu sendiri. Jadi lebih kepada bagaimana reaksi ini kaitan dengan analitik, bagaimana kemudian mengolah ingatan, menjadi sebuah pengetahuan dan segera matim. Kemudian teori berpikir karena mencoba mereplika atau mencoba meniru kerja otak. Itu yang menjadi fokus utama dari AI. Simulasi of human intelligence dengan coding dan segala macam. Kemudian AI itu berjalan untuk sebuah alasan untuk pembelajaran, untuk perencanaan. Dan ini menjadi kerja seorang arsitek. Kreativitas. Kalau diteliti lebih lanjut, kreativitas ini menjadi hal yang paling mendasar atau hal yang sangat mempengaruhi kerja arsitek. Meskipun nanti ada alasan. Ini tentang analitik. Di arsitektur juga tentu ada analitiknya. dan terutama kreativitas. Ada dua aspek tadi, kemanusiaan dan AI itu kita sudah ketemu titik singgungnya. Bagaimana AI itu mencoba meniru apa yang terjadi di manusia, termasuk cara menganalisis, bagaimana kemudian kepeduliannya, empati-simpati segala macam yang sampai sekarang sedang diterus dikembangkan. Tapi yang mungkin tidak akan terkejar oleh kemampuan berpikir manusia adalah kemampuan analitik, kemampuan mesin pintar ini dalam menganalisis. Itu akan menjadi titik penting di reasoning dan learning ini. Oke, itu-itu terkait dengan AI. Kemudian, ini baru tadi pagi saya dapat artikel ini, dan update ini juga tidak terlalu lama di bulan Januari. Jadi tidak, bukan sebuah artikel yang sudah lewat, tapi artikel yang cukup baru. Karena di artikel ini, si penulis mencoba mengidentifikasi kalau AI masuk dalam sebuah desain proses, terutama desain proses asetektur, itu di bagian mana saja. Jadi ini tidak ditandai artificial intelligence dengan warna krem ini di beberapa titik. Kalau ini ada tahapannya, ada research, brief, di bagian awal, kemudian primary design, atau sketching, dan design development. Kalau di dalam studio kan, ini programming, kemudian ini prarancangan, dan kemudian proses penggambaran. Itu yang akan kita coba atau dari penulis sudah mengidentifikasi bahwa bisa masuk AI itu dalam sebuah proses. Kita coba lihat. Pertama, di pradesain, kita ketika pradesain itu kan selalu ada proses untuk melakukan identifikasi, kemudian menentukan programming, tanpa menubuhkan tujuan dari sebuah perancangan tersebut. Jadi ini biasanya di awal ketemu arsitek yang mendesain, kemudian dengan kliennya, dan mencoba men-set sebenarnya desain ini untuk menyelesaikan masalah apa. Dan itu AI bisa masuk menggunakan chat GPT dan test speed. Chat GPT untuk membantu dalam mengekspektasi asetektur desainnya, asetektural desainnya seperti apa, programmingnya seperti apa. Kemudian test speed AI ini akan membantu mengoptimalisasi zonasi, kemudian mengumpulkan building code, aturan-aturan, standar-standar, dan kemudian meng-generate kaitannya dengan aktivitas, kaitannya dengan tapak, nanti tidak ada tapak lagi, itu meng-generate floor plan, sampai ke denah, bahkan sampai ke denah, kemudian building desain, bentuknya, dan itu tahapan ini sudah dilakukan oleh Patrick Schumacher yang sekarang mengepalai atau memimpin sahadit, kantor sahadit, birokonsultannya sahadit, Patrick Schumacher, mengatakan bahwa dia menggunakan mid journey atau image to, text to image itu untuk di awal. Jadi bentuk-bentuk itu menggunakan AI. dia sudah mengatakan di beberapa wawancaranya seperti itu. Jadi ini sudah tahapan yang mempengaruhi proses desain. Kemudian ditahapkan dua, dengan skematik desain, makin banyak pelatih. Bahkan analisis tapak itu sudah mulai bisa dilakukan oleh AI karena AI itu punya data terhadap klimat, jadi kaitannya dengan iklim. Kita kan selalu ketika merancang iklim-iklimnya bagaimana, curah hujannya bagaimana, sinar matahari jatuhnya bagaimana, suhunya bagaimana, itu sudah bisa dibantu oleh AI saat assessment. Kemudian bahkan skematik untuk denahnya sudah bisa dibantu atau dimunculkan dari AI tinggal. dia pakai PROM seperti apa, masuk ke JGBT dan kemudian keluar. Dan konsep image, itu yang saya tadi katakan. Kalau si Patrick Schumacher image di awalnya bentuknya seperti apa, kalau di sini sudah masuk sampai ke zonasinya. Jadi bentuk itu sudah kemudian membagi zonasi, baik zonasi vertikal maupun horizontal. Itu sudah muncul. Ini pakai mid journey atau beberapa AI yang lain dikatakan ada mid journey ada night coffee. Kemudian membantu memberi alternatif dalam material pencahayaan, warna, geometri awal di dalam sebuah proses desain. Ini saya membayangkan kalau mahasiswa sudah pakai tugas studio itu menjadi sangat mudah dilakukan. Permasalahannya adalah di sini. Kemudian bagaimana rancangan kalian saat ini, minimal saat ini di asitektur. Ini yang saya katakan mungkin bisa sebagai alternatif lain kalau teman-teman mahasiswa kekalian kebingungan mencoba menghubungkan antara kemanusiaan asitektur dan teknologi pakai aja kasus yang kalian lakukan di studio atau di mata kuliah perancangan asitektur. Ada dua caranya. Ada dua ini alternatif ya. Silahkan kalian kembangkan sendiri. Kalian menggunakan kasus presiden kemudian bongkar aja bagaimana teknologi digunakan di kasus presiden tersebut. Apakah ada peran AI atau minimal teknologi apa yang digunakan teknologi terkini apa yang digunakan di dalam studio presiden kalian. Kalau kasus-kasus yang kalian gunakan sebagai presiden itu di atas tahun 2010 saya yakin sudah banyak teknologi maju. Saya yakin peran AI minimal sudah muncul. Di beberapa kasus itu jelas banget. Dan bahkan Biro Arsitek jujur mengatakan bahwa dia menggunakan AI. Atau kalau tidak AI mungkin BIM. Kemudian dari presiden tersebut di sisi lain karena ini ada tiga sudut ya. Ada asetektur ada asetektur ini kasus studio kalian kasus presiden ada AI ada kemanusiaan kemudian bagaimana unsur kemanusiaan kalau dari sisi kemanusiaan di kasus presiden yang dipilih penerapan kasus presiden di dalam penerapan kasus kemanusiaan di dalam presiden yang kalian lakukan itu seperti apa. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tanggapan kalian antara keterhubungan AI dan kemanusiaan di kasus presiden jadi kalau ini istilahnya mencoba melihat presiden yang kalian pilih di studio kalian pasti ada studio presiden kalian bongkar dari sudut pandang teknologi atau kalau ada AI dan unsur kemanusiaannya ada enggak itu kalau pakai presiden atau bisa juga pakai karya kalian sendiri kalian coba mencoba merespon atau memikirkan ulang merefleksikan karya kalian karena saya saya yakin di titik sekarang di minggu-minggu ini itu minima konsep minima draft kasar denah dan tampak potongan itu sudah mulai dilakukan atau dibuat di kasus kalian kira-kira dalam proses itu bagian mana atau titik-titik tahapan mana yang mungkin bisa diganti atau bisa dibantu kalau tidak diganti dibantu AI jika AI atau teknologi berperan bagaimana kedudukan kalian terhadap proses perancangan kedudukan kalian sebagai seorang arsitek itu di tahapan sekarang itu bagaimana kalau kemudian ada yang hal-hal titik-titik yang dibantu atau diganti oleh AI apa peran arsitek refleksi ke depan proyeksi ke depan kalau beberapa titik itu dibantu atau bahkan digantikan oleh AI apakah perlu pendefinisian ulang dari definisi arsitek sebagai perancang kemudian jika di masa depan kalian akan menggunakan AI sebagai rakan kerja di dalam proses perancangan bagaimana proses itu terjadi jadi ini dua pertanyaan ini saling berkait jadi kalau di dalam proses yang kalian lakukan oke sebenarnya di titik sini bisa dibantu AI di titik sini bisa dibantu AI lalu kemudian apakah di masa depan di studio atau bahkan kalau mau diproyeksikan sampai ke kalian bekerja apakah akan menggunakan AI sebagai rekan kerja apakah di masa depan kalian akan menggunakan AI sebagai rekan kerja lalu kembali lagi refleksikan arsiteknya menjadi arsitek yang seperti apa itu di sisi AI-nya atau di sisi teknologi di sisi kemanusiaan bagaimana penerapan kemanusiaan di karya kalian kembali lagi definisinya tadi ya semakin semakin mengedepankan hubungan interaksi antar manusia hal apa yang kira-kira menurut kalian penting ditambahkan dalam proses perancangan agar unsur kemanusiaan tidak hilang dalam proses tersebut kalau disini unsurnya makin menipis unsur-unsur manusia kemanusiaan semakin hilang karena lebih fokus ke hal-hal teknis umpamanya itu sih kira-kira alternatif-alternatif yang coba saya tawarkan coba saya ajukan ke kalian kalau kalian kebingungan artinya kira-kira saya mau menulis apa refleksikan aja ke apa yang kalian lakukan di studio itu aja mengkaitkan hubungan antara ini tadi antara kemanusiaan AI dan ASTEM mungkin itu sih kira-kira ada pertanyaan mungkin karena hanya dirimu yang ada yang lain kesulitan yang gak apa-apa sih ini nanti juga saya share kurang lebih berarti kayak nanti di perancangan studio kita itu apakah ada kaitannya sama manusia dan AI ini kurang lebih seperti itu kalau sekarang tidak ada kira-kira kalau ke depan titik-titik mana yang bisa diganti oleh AI yang kemudian kalau saya berkan atau saya punya partner yang namanya AI itu bisa bantu di sebelah mana itu dari susut AI kemudian dari susut kemanusiaan ada gak unsur kemanusiaan apapun definisinya silahkan kalian bongkar pendefinisiannya jangan-jangan sebenarnya yang kalian lakukan sekarang itu tidak lebih tidak kurang daripada sebuah robot hanya demi sebuah produk yang namanya asitektur ya sudah menjalankan aja tidak peduli tidak peduli manusianya yang akan hidup tidak peduli terhadap interaksi manusianya bahkan zonasi atau ruang-ruangan yang dihasilkan itu benar-benar menempatkan manusia sebagai sebuah benda bukan sebagai manusia sebagai sebuah individu atau sebagai manusia kenapa saya bisa mengatakan demikian ini yang terjadi di asitektur modern asitektur modern itu manusia hanya sebagai sebagai benda ting tidak lebih tidak kurang dari sebuah meja sepeda kursi diletakkan oke manusia ruang geraknya sekian meter persegi bergerakan sirkulasi selesai bagaimana interaksinya itu gak dipikirkan dan itu menjadi kelemahan kelemahan besar di dalam asitektur modern ini sebagai sebagai juga sebagai refleksi selama ini saya hanya mengerjakan tugas sebagai robot sehingga sebenarnya semua proses peranjangannya bisa diganti oleh AI sudah masukkan aja promnya seperti apa keluar gambarnya peran kreativitas peran manusia itu hilang jika jika tugasnya seperti itu kan bisa merefleksikan seperti itu tenang tugas-tugas kalian tidak akan saya share ke dosen-dosen lain ini konsumsi pribadi santai santai berarti kurang lebih itu kayak realistisnya nanti kalau yang sel bangunan sudah berdiri bukan sebatas kayak jadi produk dan nanti gimana realisasi setelah bangunan berdiri gimana kebutuhan di manusia dan mungkin teknologi apa yang bisa diaplikasikan ke depannya jadi refleksinya refleksi terhadap pekerjaan sekarang tapi proyeksinya ke depan benar dirimu simpulannya benar ketika 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 rancangan kalian benar-benar digunakan atau benar-benar terbangun ada gak unsur manusia disitu jangan-jangan manusianya hanya diletakkan sebagai ya sudah perilakunya seperti ini ruang geraknya seperti ini ya sudah itu kan mengolah atau merefleksikan kerja kalian sendiri begitu tapi pada kasus ini gak harus mengambil kasus yang dari perancangan tidak makanya tadi saya bisa dari presiden bisa dari kasus kalian minimal gini gak perlu cari kasus yang lain lagi apa yang sudah kalian garap atau kalau tidak 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 studio kalau tidak ada presiden tugas-tugas yang mata kuliah yang lain yang ada kasusnya yang kalian paham silahkan atau pak saya gak pakai kasus tapi pemikiran personal ya gak apa-apa refleksi personal ya silahkan mengajak kalian untuk kalian sudah semester sekian itu gimana pandangan kalian terhadap asitektur dan perkembangan asitektur apakah kalian sadar bahwa asitektur itu sebenarnya punya tugas terhadap kemanusiaan kalau asitektur terbenam di dalam perkembangan teknologi jangan jadi robot jangan hanya mewadai robot itu refleksinya bisa seperti itu jadi uas ini sangat sangat luas saya benar seperti yang tadi saya ingin mendapatkan insight yang cukup banyak dari kalian mata kuliah ini punya pengaruh tidak di dalam perkembangan berasitektur selama satu semester ini tanpa harus saya mengeluarkan questionnaire dari kata-kata dari lefeksi dari ungkapan di uas nanti itu saya coba nganalisisnya sehingga nanti modelnya juga sama nanti seperti di UTS saya juga akan memberi respon terhadap apa yang sudah kalian kumpulkan meskipun sudah tidak ada lagi atau tidak sudah selesai mengunggah nilai dan segala macam saya memisahkan antara administrasi dan tujuan dari mata kuliah ini mata kuliah ini secara personal ke saya itu berhasil atau tidak mengobat mengerombak cara berpikir kalian tidak filosofat kan itu filosofat itu lebih kepada refleksi lebih kepada refleksi bagaimana belajar filosofat itu bukan gagah-gagahan bukan lebih ke biar dibilang keren dan mau berpikir overthinking bukan seperti itu tapi bagaimana punya pengaruh terhadap langkah selanjutnya itu jauh lebih penting nah itu kenapa setelah kalian kumpulkan itu janji saya nanti setelah kalian kumpulkan saya akan bikin video membahas pandangan-pandangan kalian seperti biasa seperti di utaya saya juga nama kalian akan saya tutup yang penting justru kontennya refleksi bersama begitu oke pak dan saya jadi kepikiran pak kemarin aku sempat ngambil mata kuliah arsitektur berbasis TOD smart chip itu saya lihat ada kasus di Yogyakarta yang sudah menerapkan menerapkan metode dan sistem kayak gitu misal kita ngambil kasus itu untuk menjadikan bahan proyeknya dan nanti dianalisis selanjutin kebutuhan gimana kira-kira impact untuk kemanusianya setelah menggunakan smart Yogyakarta setelah menggunakan smart chip itu kayak gimana gitu dan mungkin dampak dampak juga untuk lingkungan sekitar bagaimana itu boleh gak apa-apa itu kan menariknya gini Jogja itu tradisinya kuat gitu kan tiba-tiba ada sebuah konsep besar TOD masuk ke Jogja apakah kemudian tradisi masyarakat Jogja secara perilaku secara secara culture yang Jogja itu terkenal seorang pendatang dari Papua pendatang dari Medan masuk ke Jogja itu jadi orang Jogja benar-benar merombak nah apakah kemudian TOD seperti yang tadi bisa blend bisa sesuai dengan dengan culture ini kalau sudut pandang saya dengan culture dengan tata kotanya segala macam seru itu ya tidak perlu mendalam tapi seserah ya kalau mendalam monggo kalau enggak ya sekilas saja enggak apa-apa model seperti itu menabrakkan kalau saya selalu menabrakkan antara kehidupan sehari-hari dengan konsep yang top down itu Anda ada penerimaannya bagaimana apakah berhasil atau TOD-nya yang berubah TOD-nya kemudian disesuaikan dengan culture TOD di Jogja itu kan cukup seru terkait dengan Trans Jogjanya Trans Jogjanya itu pemilihan pemilihan titik-titiknya titik apa terminalnya itu buat saya unik banget seru-seru silahkan ya Pak Thomas mikirnya juga kayak enggak terlalu apa ya enggak terlalu jelimet juga untuk untuk mendalami karena beberapa informasi juga udah pernah Thomas baca ya mungkin nanti tinggal mendalami aja tonton itu dan nanti output akhirnya dalam tulisan aja gitu Pak enggak apa-apa tulisan tulisan bebas aja bahkan kalau ada beberapa nanti kalau rekan-rekan lain model kayak komik segala macam itu kan respon jadi ini lebih kepada respon respon kalian terhadap tema ini bagaimana atau dalam bentuk kayak portfolio gitu Pak boleh boleh enggak apa-apa silahkan sesenyaman kalian senyaman kalian se apa ya ya lebih bisa mengekspresikan bentuknya silahkan mengekspresikan seperti apa yang penting apa namanya pembahasan kontennya kalau saya sih konten lebih ke konten untuk mata kuliah ini wujud akhirnya kepenting kontennya seperti apa isinya apa apa yang kalian mau bahas itu yang buat saya feedback balik yang luar biasa untuk pengembangan selanjutnya mungkin barangkali itu jadi mulai terbuka awalnya sebelum sebelum zoom ini tadi emang bener-bener blank yang memang dapet dan akhirnya cuma cuma dalam lingkup filsafat aja ternyata ternyata kalau misalnya emang di dalamnya ada AI juga ada AI ada kemanusiaan dan dan enggak cuma karena melihat dengar kata filsafat itu sudah pusing tapi melihat ini sudah gambaran yang sudah sedikit terbuka pengambil studi itu saya mengambil saya tidak akan meskipun selama perkuliahan ini contoh-contohnya adalah filsuf-filsuf tapi buat saya justru belajar belajar filsafat itu bukan untuk menjadi seorang filsuf itu pasti karena kita bukan jurusan filsafat yang kedua dari para pemikir itu kita bisa bisa mendapat pemikiran apa refleksinya seperti apa itu yang jauh lebih penting buku rethinking arsitektur itu catatan pentingnya disitu dia si nilis mengatakan bahwa ini yang menulis adalah filsuf kita tidak akan seorang arsitek tidak akan menjadi filsuf seorang filsuf tidak juga menjadi arsitek tapi kemudian keutamaan atau ke apa ya kompetensi utama dari seorang arsitek adalah mencari idea mencari ide mencari ide itu macam-macam caranya salah satunya sampai belajar ke filsafat kenapa belajar filsafat untuk mendapatkan bahasanya itu pencerahan kalau saya lebih metode untuk mampu berpikir kritis usulan dirimu tadi Thomas yang membahas TOD di Jogja itu kan setelah endapan sekian lama semester kemarin bukan semester ini kan semester kemarin tapi masih mengganggu dengan sudah bicara filsafat dan segala macam belajar itu kemudian itu menjadi kalau ditinjau secara sisi ini itu bisa lebih dalam lagi itu kalau buat saya justru esensi dari belajar filsafat belajar filsafat adalah membuka sekat-sekat pemikiran atau kebutuhan kebutuhan berpikir kita lewat kemana-mana mengkaitkan tiga titik ini juga oh iya bisa dari sudut pandang ini TOD katakanlah bukan AI tapi teknologinya teknologi dalam pengertian bukan teknologi seperti CAT Sketchup atau 3D Max dan segala macam tapi justru pada teknologi pengembangan sebuah kawasan konsep pengembangan sebuah kawasan kan seperti itu pemikirannya manusianya manusia Jogja asitekturnya ilmu asitektur kawasan makronya makro ke meso sekat-sekat itu itu kalau buat saya justru menariknya menariknya belajar refleksif sahabat justru di situ refleksi terhadap pemikiran kritis mampu berkritis begitu teman mas apa sih ya kira-kira sorry gak apa-apa memang agak telat maksudnya tapi mungkin ada ada hal yang mau disampaikan atau apa ya ide kira-kira uasnya mau ngapain sebelumnya sebelumnya ada ide sebenarnya mau nanya Pak kan beberapa hari terakhir ini kadang-kadang orang ketakutan sama AI apalagi desain grafis kayak merasa terancam oleh AI apakah kedepannya AI itu juga bisa menggantikan peran arsitek itu justru pertanyaan yang kamu bisa ulik turun kan sampai ke desain grafis saya jujur ya belakangan ini saya nyaman dengan kanva bukan promosi kanvanya tapi kalau buat saya dengan fitur-fitur kanva sekarang lebih dari cukup untuk saya membuat materi kuliah saya sudah meninggalkan powerpoint dan dari dulu saya tidak pernah mencoba megang photoshop atau coral agak puyeng dengan fiturnya tapi dengan kanva saya terbantu bahkan sekarang fitur terbaru kanva itu cukup dari teks dari teks bikin prom keluar saya pernah sekali nyoba bikin bikin paparan saya lupa mata kuliah pakai chat GPT pakai Bing minta tolong mereka berdua tolong buatkan materi tentang ini keluar slide 1 sampai slide 10 slide 1 sampai slide 10 saya pindah ke kanva lengkap dengan gambarnya nah pertanyaan seperti itu pertanyaan dirimu tadi silahkan dirimu ulas itu bisa menjadi pertanyaan berarti dari pertanyaan itu bisa jadi proyek untuk selanjutnya ya pak iya bisa dirimu dirimu kembangkan nah unsur kemanusianya nah kalau sudah seperti itu peran manusia seperti apa kalau tadi mungkin mungkin karena kelewatan tapi saya coba kembali nah kreativitas ini yang sedang dikejar AI kreativitas itu kan ranahnya si manusia yang selalu diagungkan tapi AI sekarang dengan kanva dengan segala macam itu sudah masuk ke sisi kreativitas setahun yang lalu saya masih pakai powerpoint tapi powerpoint yang di office 365 itu sudah sangat membantu layoutnya jadi kita kita klik aja suggest layout itu sudah keluar itu cantik banget sudah cukup cantik banget tahun ini saya mulai dengan kanva ketemu kanva makin asik banget sudah ngapain pu yang yang penting kontennya itu kenapa tadi saya diskusi dengan Thomas itu saya gak peduli tampilan sekarang karena tampilan bisa dipoles dengan beberapa AI tapi kontennya tinggal itu sisa sisa manusia sisi manusia itu Pak Isha bahkan asitekturnya sampai ke tadi kalau Thomas bicara tentang kawasan TOD dan segala macam mungkin dirimu sampai ke yang lebih detail desain grafis semuanya tadi pagi atau kemarin semalam semalam saya ketemu satu aplikasi yang membantu banget di desain interior jadi tinggal memasukkan ukuran ruangan terus kemudian temanya mau seperti apa furniture seperti apa kata-kata itu itu prom semua bentuknya narasi keluar gambarnya saya lupa lupa aplikasinya tapi itu yang terjadi begitu Fawis saya pikir ke depan nanti arsitek juga seperti itu tinggal masukkan oke kapasitas manusia seperti ini aktivitasnya ini dilakukan di lokasi seperti ini di sebuah kota atau di kawasan tertentu keluar gambarnya dana tanpa potongan keluar semua terus ngapain kalian ngapain kalian kuliah 4 tahun gitu kurang lebih saya sampe bela-belain kanva yaudahlah kanva berbayar setahun atau murah juga kalau dibagi setahun kalau kalian kan dapat privilege sebagai student kan asal masih punya akun privilege student itu dapat potongan yang lumayan besar setengah dari harga normal begitu orang gimana Pak Usia Pak kalau kita sebagai arsiteknya itu bisa tidak mempertahankan kan AI itu pasti terus maju kan Pak kita itu gimana cara mempertahankan kita sebagai manusia itu untuk gak hilang sebagai manusianya gak terkalahkan dari AI gitu Pak apa yang bakal ngebedain buatan manusia itu sendiri dengan AI kita sebagai arsitek itu kita kita sebagai arsitek itu bagaimana caranya biar gak dialihkan dengan AI gitu Pak ini tadi saya sampaikan nanti mungkin lengkapnya atau detailnya bisa nonton di rekaman tapi ini salah satu tulisan paper yang menyatakan jangan punya pikiran untuk melawan AI tapi gunakan AI sebagai rekan kerja itu menariknya tulisan ini disini meletakkan atau menggunakan AI sebagai integrasi dalam sebuah proses desain bahkan dia petakan artificial intelligence itu posisinya dimana ketika menganalisis programming jadi usulan usulan aktivitas usulan usulan besan ruang dan segala macam letaknya disini ketika melakukan melakukan analisis tapak AI masuk dan segala macam buat saya kenapa saya saya jujur semester ini di semua hampir di semua mata kuliah itu yang saya ampuh itu sedikit banyak bicara tentang AI terutama di mata kuliah pilihan filsafat ini kenapa karena kita tidak bisa melawan AI AI itu bukan AutoCAD bukan Revit yang kita bisa handle atau kita bisa memutuskan secara penuh kalau kalian pakai Revit atau pakai CAT itu kan keputusan besarnya di kalian mau menarik garis seperti apa atau pakai sketchup bentuknya seperti ini itu kan kalian AI itu bukan tools itu yang perlu dipahami AI adalah entitas berpikir itu kenapa semester ini saya banyak dan saya juga sedang belajar tentang AI karena ini seberapa pertanyaannya sama dengan dirimu apakah kita bisa menggantikan untuk sementara minimal sampai 5 tahun ke depan mungkin tidak sepenuhnya menggantikan sehingga pada bulan apa ya pertengahan tahun ini pertengahan sekitar bulan Juni-Juli itu ada pertemuan besar para pengembang AI kenapa pertemuan besar itu untuk memberi warning pengembangan AI itu benar-benar bisa mengalahkan manusia jika tidak diatur jadi mungkin kalian pernah dengar tentang pengembangan cloning jadi ada pengembangan cloning dari yang berhasil itu sapi hewan hewan yang di cloning persis sama persis DNA bentuknya produksi susunya dan segala macam itu ada mau dikembangkan berikutnya ke manusia jadi manusia di cloning AI itu hampir mengarah hal yang sama semalam saya share beberapa video yang cukup menohok saya saya kirim ke kalian pendai saya lupa sebentar saya cek di oh iya dua maaf mau ini kan itu bapak jawabnya berdasarkan dari sisi kita kan pak kalau misalnya dari sisi klien yang bakalan menggunakan jasa kita bukannya mereka itu lebih nyari alternatif yang murah ya kayak sekarang kan udah ada AI yang bakal nyari foto pak itu bukannya bakalan menggantikan peran fotografer itu sendiri bukannya nanti peran kita bakalan tergantikan oleh itu juga oleh manusia lain bukan dari kita sendiri gitu pak manusia lain dalam mengertian mesin itu ya yang kita kan kita kan menjual jasa kan pak kita bakalan berfungsi kalau ada yang menggunakan jasa kita gimana kalau gak ada lagi yang bakalan menggunakan jasa kita dan beralih ke AI bukan diri kita yang mengalih fungsikan ke AI tapi orang lain yang lebih menggunakan AI daripada arsitek itu sendiri pak jawabnya mungkin saya analogikan ke tadi kan kamu dirimu mengungkapkan fotografer ya fotografer sekarang itu ada fotografer seni atau fotografer ini ini sependek pengetahuan saya fotografer seni dan fotografer yang mass product fotografer yang sekarang mass product itu sudah terkalahkan dengan HP dan segala macam lengkap dengan fiturnya tapi ada ada niche market market yang kecil yang tidak pernah tidak pernah habis itu justru fotografer manual arsitek kayaknya akan ke arah sana di musik juga digital musik itu yang dengerkan musik lewat HP banyak banyak tapi pangsa pasar untuk vinyl rekaman untuk piringan hitam masih juga ada nah kembali lagi pilihan dirimu akan menggarap yang market besar itu masuk dalam arus besar atau masuk ke niche market yang kecil tapi pasti ada maksudnya kembali lagi pilihan kembali lagi pilihan bahkan menggunakan ada arsitek yang tidak akan menggunakan AI ke depan pasti ada ada yang yaudah ngejebur dalam AI itu beberapa teman sudah mulai mulai berubah dia tidak lagi arsitek murni gambar tapi kemudian belajar coding sehingga bikin program untuk untuk proses desain jadi parametric dari parametric latihnya ke AI lanjutannya kalau buat saya dengan adanya AI ini justru pilihan profesi menjadi lebar tinggal kemudian punya cara pandang profesi arsitek tidak lagi konvensional sampai detik ini saya masih menemukan beberapa teman itu kalau ketemu klien dia masih gambar tangan adakah gambar DED-nya tidak pernah ketemu dia tidak tidak pernah membuat gambar DED tapi dia punya sepasukan tukang yang paham bener dengan 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 cara berpikirnya dan masih ketemu klien kok masih diskusi dengan klien itu masih dapat marketnya makin kecil dan marketnya makin makin kalau buat saya istilah saya itu market di jalan yang sepi tapi ada masih ada gitu ya Pak Usia apa rentang 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 profesinya makin lebar itu gimana paham maksudnya kan yang link yang semalam saya kirim itu bicara tentang itu jadi ada seorang yang link pertama itu ada seorang reporter yang kemudian dia di di scan untuk bikin avatarnya secara tiga dimensi kemudian di 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 diambil juga cara dia ngomong dan segala macam kemudian anaknya uji cobanya anaknya berdialog dengan si avatar itu seru pengembangan AI-nya udah sampai situ idenya adalah bahasan dari dokumenter itu bicara bagaimana mengabadikan supaya hidup manusia itu tidak hanya sekedar fisik tapi pemikirannya bisa abadi bisa seterusnya pengembangan AI-nya ke arah sana bukan lagi tentang profesinya tapi bagaimana secara idea itu masih tetap hidup sisi lain sisi lain tidak menjawab menjawab pertanyaan Pak Usia tadi tapi arahnya udah sampai situ itu Pak Usia ada lagi baik Pak terima kasih sepertinya sudah cukup tidak apa-apa kalau justru pemikiranmu tadi tentang keraguan itu silahkan kamu tuangkan saja kalau mau sebagai proyek personal isinya lupa apakah kemudian proyek personal itu harus diselesaikan tidak seperti saya ungkap tadi di Thomas bahwa belajar mata kuliah ini belajar filsafat bukan untuk menjadi seorang filsuf bukan kemudian produk akhirnya sebuah naskah filsafat bukan tapi refleksi kalian bahkan isinya adalah keraguan tadi saya sih menangkap keraguan Pak Usia terhadap perkembangan dunia arsitek ke depan itu tidak apa-apa jadi isinya pertanyaan-pertanyaan meragukan dengan data istilahnya kalau di dalam filsafat itu ada skeptis sifat sikap skeptis sifat atau sikap yang meragukan segala sesuatu silakan tidak apa-apa jadi isinya pertanyaan ada data begini lalu bagaimana dengan manusia bagaimana dengan profesi manusia tidak apa-apa buat saya itu justru hal yang menarik kenapa menarik karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu pertanyaan-pertanyaan skeptis seperti itu itu justru memicu kalian untuk berpikir lebih lanjut sikap kalian selanjutnya itu bagaimana seperti kasus Thomas tadi dengan TOD itu kan awalnya adalah sikap penasaran yang kemudian skeptik kalau saya sih melihatnya kemudian kalau di sisi saya itu skeptik bentar TOD itu bisa masuk Jogja atau tidak kemudian bisa blend dengan Jogja tidak contohnya jadi produknya bisa macam-macam full dengan pertanyaan ayo tapi pertanyaan itu tidak tidak asal bertanya tapi punya perkembangannya seperti ini lalu bagaimana itu Fauzia jadi dipersilahkan overthinking untuk tugas ini dan tidak usah diselesaikan juga tidak apa-apa dibiarkan saja begitu cukup Thomas Thomas karena hanya dua orang yang bisa hadir jadi ini untuk yang lainnya yang mungkin belum bisa hadir hanya menyaksikan rekaman minggu depan saya saya akan saya akan menantikan video tapi tetap tapi tetap minggu depan saya buka buka kuliah di jam setengah jam 1 jam 1 sampai jam 2 saya membahas dari apa yang ada di google drive kalau ada yang bisa bisa interaksi ngomong wawancara seperti ini asistensi asistensi seperti ini ya tidak apa-apa tapi kalau memang tabrakan karena ada beberapa jam yang tabrakan masuk saja dimasukkan ke google drive nanti saya ulas dari situ begitu oke terima kasih Thomas terima kasih Faustia sudah menyempatkan hadir sedangkan yang lain saya tunggu di progressnya di google drive naskah draftnya nanti saya kasih komentar dari situ thank you sampai jumpa minggu depan bye-bye selamat menikmati